Masara saksi ahli yang dihadirkan, ini tentunya dihadirkan oleh penasihat hukum untuk bisa menguntungkan bagi Richard Eliezer. Setelah sebelumnya pihak FEDISAMBO menilai jika Eliezer tidak layak menjadi penguak fakta atau justice collaborator. Lalu bagaimana dengan persiapan sidang hari ini? Kita akan perbincangan bersama pakar hukum Asep Iwan Iriawan dan juga pengacara dari Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat pagi Mas Roni, Kang Asep. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kang Asep tampaknya masih mute, Kang Asep. Saya ke Mas Roni terlebih dahulu, saya nggak tahu apakah Mas Roni akan mengungkap siapa saja ahli yang akan dihadirkan. Tapi jumlahnya yang pasti bertambah ya Mas Roni ya, dari satu yang kita informasi awalnya, sekarang menjadi tiga orang Mas Roni. Apakah akan diungkap siapa saja atau nanti kita menunggu sidang? Ya Mas Tim, saya akan sampaikan bahwa memang sudah dari kemarin kan media bertanya-tanya ahli yang akan kita hadirkan ini siapa saja. Yang kita hadirkan yang pertama adalah Romo Magnus Suseno. Beliau akan bicara terkait dengan filsafat moral. Kenapa kita mengundang Romo Magnus untuk bicara tentang filsafat moral? Karena dalam perkara ini terjadi pergolakan moral atau pergolakan batin dari klien saya ya. Nah inilah nanti detailnya nanti kita akan sampaikan di persidangan. Dan yang kedua, ada ahli psikolog klinik dewasa yaitu Ibu Lisa Marley Japli. Nah beliau seorang psikolog klinik yang berpraktek di beberapa rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Dan ini akan menjelaskan secara detail terkait dengan posisi dari Richard E. Leiser sebelum dan pasca tanggal 8. Ibu Lisa ini sudah mendampingi sejak bulan Agustus. Sejak penyidikan di Polri dan kami sudah hadirkan. Ini sudah melalui beberapa tahapan interview, assessment juga kepada orang tua dari Baradae. juga dilaksanakan wawancara ini untuk menjelaskan profil dari seorang Richard E. Leiser. Kalau dalam persidangan kan sudah terungkap ya bahwa Richard E. Leiser ini, adik kita ini, dia patuh dan taat. Dia merupakan bawahan yang selalu mencoba untuk bekerja secara yang terbaik. Dalam posisi ini terjadilah konflik batin psikologinya Richard E. Leiser. Karena apa? Ini terkait dengan perintah yang di dalam perintah tersebut. Di tanggal 8 situasinya sangat kompleks ya. Nah ini akan kami detailkan lagi di persidangan. Kalau kemarin sudah dihadirkan ahli dari jasa penumput kumun, psikolog forensik. Tapi nanti di persidangan ini spesifik untuk Richard E. Leiser, kita akan buka di persidangan. Yang ketiga adalah Dr. Reza Indragiri. Beliau adalah psikolog forensik yang kami hadirkan. Karena ini semuanya akan saling berkaitan terkait dengan pembelaan kami. Jadi itu nantinya akan kita sampaikan kepada publik bahwa ahli ini akan kita hadirkan untuk menempatkan posisi dari Baradae dalam kasus peristiwa pidana ini. Oke, jadi sudah diungkap ketiga namanya ya. Ada Romo Magnis, ada Ibu Lisa Marli, dan Dr. Reza Indragiri. Ini adalah tiga nama atau tiga ahli yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini.